Sebanyak 2.100 vial vaksin tahap kedua tiba di Kabupaten Belitung yang akan direalisasikan terhadap 1.050 tenaga guru. Selain itu vaksinasi tahap kedua termin pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat mendatang yang mana akan dilaksanakan di Puskesmas Tanjung Pandan dan Puskesmas Air Saga. Bidang pengendalian dan pencegahan penyakit dinas kesehatan Kabupaten Belitung Joko Sarjono mengatakan, karena untuk menunjang proses belajar-mengajar jangan sampai ada tenaga guru yang positif COVID-19. Karena ini untuk menunjang proses belajar-mengajar supaya agar berjalan lebih lancar ya, karena jangan sampai nanti ada guru yang terkena positif COVID-19 sehingga murid itu akhirnya tidak bisa tetap muka ya. Hari ini sudah terjadi beberapa sekolahan, sekarang jadi memerintah Kabupaten Belitung mengambil inisiatif untuk di Kabupaten Belitung ini dilakukan di kalangan guru dulu. Dari Kabupaten Belitung, Cipriyanto, refer Iwan Kabupaten Belitung melaporkan.